Nah tapi kita harus tahu, itu tuh tim. Dan ini bukan korporasi yang, oh dari sini nanti aku naik tangkat nih, ke sini nanti aku naik tangkat, naik tangkat. Itu kalau pemikirannya udah ada kayak gitu, jangan. Bereskan dulu pemikiran yang salah itu. Jangan masuk ke pelayanan. Ya, kembali lagi kita di acara kopi, yaitu Kumpulan Obrolan Pendewasan Iman. Yang kali ini temanya apa Kak, Fesh? Kita tentang musik. Musik. Wah, di sini juga udah ada kak Uci. Sudah ada bentang tamu kita? Tantangnya spesial. Iya, spesial banget. Kak Hasan-nya jual jamuannya asik tuh ya. Iya. Tantangnya spesial, jadi musik menal ibu dulu dulu. Betul banget kalau sih. Sudah, jadi belum pada kenal kan? Iya. Selalu mau. Iya. Sudah mulai enak. Sudah kalau yang ini belum pada kenal nih, ya kan? Coba dikenalkan dari Bapak Yongki udah mau. Oh iya. Saya Yongki... Udah? Udah gitu dong? Lebih deket kemuai? Saya Yongki. Udah Yongki doang. Yongki Vincent Nathanael. Ini satu lagi ya? Iya, Bapak Jose. Musuh Bapak, semua disini kakak. Oh iya. Iya. Biar awet muda ya. Gak boleh panggil Pak, kakak. Kakak Jose. Iya. Iya, kenalnya dong. Kenal kan dong? Saya Kak Jose. Oh saya... Oh iya. Oke. Sekarang kegiatannya apa nih, Ngayongki? Saya aktif menjadi arranger, Orkestrator, Composer Music juga. Dan session player. Majuan aja. Nah, saya... Enggak biasa ya kayaknya. Enggak biasa depan piano. Saya... Saya main musik, Maksudnya saya juga session player, Saya juga... Composer, Saya juga orkestrator, Saya juga punya orkestra, Live orkestra, Punya big band, Dan... Juga melayani Tuhan. Gitu. Banyak ya. Ya. Dan adik-adik yang kelas Sione, Yang suka nonton ibadah online, Pasti udah tau, Mainnya Peliong itu luar biasa. Ya kan? Iya, banget. Oke, Maksudnya abis ini. Bisa nambah lagi. Kalau, Kalau sih? Kalau saya... Main musik juga, Tapi bukan... Gak kayak Kak Yongki. Kak Yongki kan full time. Dia di sekuler, Dia musisi, Session player, Composer, Kalau saya main musik, Tapi hanya di pelayanan. Kalau di sekulernya, Usahanya beda. Tidak ada hubungannya dengan bermain musik. Cuma istimewanya Kak Yongki ini, Tidak tahu dia, Dari kecil di sekolah minggu DKT, Main musik di sekolah minggu juga ya waktu itu ya. Terus sekarang bisa terbantu pelayanan di ibadah umum. Ya kan? Betul. Dulu kelas saya, Kalau sih... Oh begitu, Wak. Iya, Wak. Iya, Wak, Wak. Tapi tetap kakak ya. Awas muda ya. Terus mau nanya apa, Kak? Iya. Nanya apa nih? Mau nanya ini, Bisa main alat musik apa aja sih? Dari kahusnya dulu deh. Oh, Kalau saya, Utamanya, Piano. Piano itu, Kita ngomong, Piano, Apa ya? Piano bener, Bukan keyboard. Bukan keyboard ya. Biasanya, Karena belum tentu orang yang bisa main piano, Bisa main keyboard. Jadi, Piano bisa, Keyboard bisa, Gitar juga bisa, Cello. Cello juga bisa. Wow. Guru tangkis bisa juga ya. Guru tangkis? Iya. Mulai, kayaknya kalau pelayanan GKT, Ada pelayanan, Kita ajak Cello nih, Main Cello. Boleh, boleh. Cello sama, Paling, Ya, Kecil-kecil bisa main gitar bass. Oke. Tapi, Major-nya itu? Hampir semua ya berarti. Hampir semua, Cuma, Lebih ke arah piano ya? Lebih, Piano lah. Kalau yang lain, Cuma bisa-bisa aja. Kalau, Mister Yongki? Aku, Aku main piano iya, Main keyboard iya, Main drum iya, Main timpani iya, Main perkusi iya, Tapi, Major-nya sama kalau saya piano sama keyboard. Oh. Kalau timpani sakit dong ya, Dipimpa kita. Berat. Terus kalau dari Kayo Ki nih, Itu bisa bermain alat musiknya itu, Belajar, Kan ada yang ngeles-ngeles musik gitu ya, Iya. Atau tidak. Atau tidak. Mau yang panjang atau yang pendek nih? Apa ini? Jawabannya mau panjang atau pendek? Kalau ngeles panjang gitu. Panjang atau pendek? Iya, Panjang boleh. Kita waktunya banyak kok. Jadi gini, Kalau boleh sekalian ini ya, Kesaksian. Main musik, Kali ngeles apa? Atau tidak, Saya bilang main musik, Mulai dari pelayanan. Jadi kebetulan, Di ex-gerja saya yang lama, Jadi, Orang tua saya diaken. Ya, Seperti majelis gitu lah. Jadi, Saya semenjak umur 2-3 tahun, Setiap minggu jam 6 pagi, Saya sudah bangun dari rumah, Untuk ke gereja jam 8 pagi, Ibadahnya. Setengah 8 itu, Orang tua saya sudah datang, Bawain saya keyboard mainan kecil. Bareng sama saya duduk, Saya duduk tuh bareng ke main keyboardnya. Jadi orang lagi puji-pujian ya, Biar dunia akan berlalu. Saya main keyboard aja gitu, Tapi keyboardnya nggak nyala gitu. Udah, Main gitu. Terus, Sudah gitu, Itu umur 2 tahun tuh. Umur 3 tahun, Orang tua saya pikir, Wah, Ini anak ada bakat nih. Bawa ke inilah, Konstitus Musik Anak lah, Di salah satu brand, Nggak boleh sebut lah ya. Apa yang ini, Bukan endorse kan. Bawa sekolah musik, Bisa tuh, Pas ujian, Disuruh baca partitur. Saya nggak bisa baca partitur, Dicek. Jadi saya tuh, Suruh gurunya nyontohin duluan. Nyontohin dulu, Baru nanti gini. Yaudah, Abis nyontohin, Yaudah saya main. Pas ujian kan nggak ada yang nyontohin lagunya. Saya nggak bisa main, Saya nggak bisa baca ternyata. Mata saya burem. Ternyata dibawa ke dokter mata, Saya punya kelainan mata, Saya juling. Dan harus operasi mata waktu itu. Nah, Pendek diri tanya, Karena, Karena nggak bisa lulus ujian tingkatan naik sekolah musik, Yaudah saya dibawa, Saya dibawa keluar dari sekolah musik. Saya mulai, Akhirnya umur 3-4 tahun, Pelayanan itu di sekolah minggu. Umur 6 tahun, Saya main di ibadah umum waktu itu. Jadi, Kalau mau dibilang saya, Saya, Dan, Dan ada ceritanya lagi bersambung. Jadi, Kalau mau dibilang saya ngeles, Apalagi tidak, Saya mulai dari pelayanan, Nge-les sampai keluar dari tempat les, Ke pelayanan, Terus abis itu operasi mata, Dan akhirnya tuan sembuhkan, Karena maksudnya gini, Setelah operasi mata, Saya punya plus silinder, Minusnya hilang semua. Padahal dulu saya harus punya kacamatanya, Khusus lensa-khusus. Harusnya cuma julingan doang yang hilang. Jadi, Tapi yaudah, Jadi dari, Dari pelayanan, Nge-les, Keluar lagi, Baru masuk, Tempat les serius, Di brand tertentu lah ya, Gak boleh sepul, Ya gitu. Ternyata-ternyata juga, Iya, Dari banyak bermenek, Jadi sebenarnya jauh. Tadi soalnya, Pelajaran cerita, Sama singkat cerita, Sama satu. Berarti, Dari bermenek itu, Tidak ada, Buji satian terjadi ya. Buji Tuhan. Di otodidak, Atau belajar musim, Mix. Mix, Iya. Kalau, Abah saya, Eh, Ternyata ceritanya udah beres. Udah, Udah. Lagi beli kopi tadi. Kalau saya, Nge-les, Dan itu pun, Dulu ngelesnya, Awalnya bukan mau ngeles musik. Jadi, Ini juga saya diceritain sama mama saya, Saya gak tau, Nge-les pasang? Enggak. Nge-sadar, 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 Nah, Dulu pas kecil, Mama saya denger, Nih, Anak kok kayaknya, Lumayan bisa nyanyi, Gitu, Karena, Nadanya gak, Gak, Fales, Keliatannya, Nah, Mama saya kan juga gak ngerti musik, Papa saya apalagi gak ngerti. Nah, Yaudah lah, Coba les nyanyi, Ke sekolah musik, Nah, Begitu ke sekolah musik, Ditanya, Mau les nyanyi dong, Ada gak? Gak ada, Loh adanya apa? Piano. Terus, Mama saya pikir, Oh, Yaudah lah, Boleh masukin aja lah, Nge-les lah, Nge-les, Nah, Begitu ngeles, Diliat, Konenak kayaknya bisa ngikutin, Nah, Yaudah, Akhirnya dari situ, Dile-lesin terus, Jadi, Dari, Itu pas itu umur 5 tahun, Nah, Umur 5 tahun, Itu saya ngeles, Piano, Piano klasik ya, Itu sampai kelas, Tiga SMP, Kalau gak salah, Nah, Habis itu saya udah, Ya dulu, Nge-les itu pun dipaksa Mama, Jadi, Saya juga sebenarnya gak mau, Gak suka, Karena, Apa sih, Kalau yang belajar Piano klasik, Pasti tahu, Kita belajar fingering, Kita belajar main, Itu kita bukan main lagu, Jadi, Bertahun-tahun tuh, Mainnya tuh, Ngelatih tangan aja, Baca toge, The baca note, Baca note, Ngelatih tangan, Jadi, Ya saya sendiri, Mungkin masih kecil, Ngerasanya, Ini apaan sih, Main-main kayak gini, Terus, Penelis piano, Paling senang, Kalau gurunya sakit, Gak bisa ngajar, Nah, Bener, Sama kalau hujan, Terus, Ngelatihkan di rumah, Gurunya bilang, Satu jam, Kalau latihan, Sedangkan kita mainin lagunya, Paling lima menit, Udah selesai, Tapi, Enggak harus satu jam, Berarti kan harus diulang, Ulang, Nah, Awalnya gak suka lah, Sampai akhirnya, Ya kalau, Sekarang posisi udah besar, Ya baru merasa, Oh ya untung dulu, Mama saya lumayan keras, Mama saya untuk harus, Ngelat, Jadi, Sekarang saya udah gak ngelat lagi, Tapi ya akhirnya, Itu menjadi, Modal lah, Bisa dibilang ya, Dari bertahun-tahun dulu kecil, Ngelat, Dan didisiplinin, Sama orang tua, Untuk, Latihan, Sampai akhirnya ya bisa, Bermain, Ya sekarang, Panjang ini jawabannya, Iya, Iya, Bener juga, 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 Keluarga malah ya dilihatin ya, Adik-adek juga, Sampai semua juga dulu, Kelainan di sekolah minggu, Iya, Betul, Lalu kemudian, Terus ini, Kan udah les, Udah pada les semua, Terus udah pada main juga, Alirannya apa sih, Aliran musiknya, J.S.K., Atau P.O.P.K., Lebih dominan kemana, Betul, Pasti, Semua airan bisa main, Pasti, Iya, Kalau, Biasa ngelesen dari klasik, Apakah bisa yang, Lain-lain, Dari, Adul, Om Yonggi, Silahkan, Aku, Adiran musiknya, Aku gak tau apa, Sebenernya, Terus terang, Karena gini, Zaman dulu ya, Kalau Tante Uci tau, P.O.P.R.I.S.T.O., Zaman dulu, Waduh, Waduh, Gak boleh tancep kan, Zaman dulu, Zaman, 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 Kalau tahun 90-an itu kan, Biasanya kan, Arian musik gereja kan tuh banyak ya, Bukannya, Ya ini maaf ya, Kalau tahun 2000-an, Kayak ada penurunan gitu, Baikun sekuler, Maupun gereja gitu, Dia lebih banyak mainin soundbank, Bukan keadaan musik gitu, Nah, Saya terinfluence, Puji Tuhannya, Di, Di, Arian musik tahun 90-an, Padahal saya juga lahirnya, Lebih muda dari itu, Jadi, Ya maksudnya gini, Puji Tuhannya juga, Di gereja, GKT sekarang, Yang aku juga pelayanan, Papa Handroyo juga, Ngasih, Kebebasan untuk main musiknya, Boleh luas apa aja, Jadi kalau mau dibilang, Seairan musik apa aja, Ya semua mainin sebenernya, Itu, Harusnya juga sama, Sama kurang lebih begitu, Nah sekarang kalau airan musik semua main, Nih kan main di pelayanan juga, Iya, Kalau di musik rohani, Kita bahasa sekarang musik rohani nih ya, Lebih detail lagi, Semua airan musik, Sah gak gitu, Misalnya sebuah lagu gereja, Dibikin gaya musik apapun, Boleh gak? Siapa yang jawab, Bosnya dulu deh, Oh iya, Saya dibikin bos, Bisa rock and roll, Nanti ada yang, Ege, Kan Ege kan, Atau, Kayak, Kurang, Kurang, Atau bahkan yang, Kurang pusuk, Atau bahkan yang, Eve metal gitu, Yang gerung-gerung gitu, Jawaban singkatnya, Sebenernya boleh, Janre musik apa aja, Untuk dipakai, Istilahnya, Kita ngomong musik rohani ya, Itu boleh, Bisa, Tapi, Nah, Ini menurut saya ya, Kalau kita memuji Tuhan, Kita ngomong pujian rohani, Itu kan, Kita kalau memuji Tuhan, Pasti ada, Lirik, Sama ada musiknya, Itu kan dua hal yang berbeda, Lirik satu hal, Musik satu hal, Kalau kita ngomong genre musik, Sebenernya genre musik, Gak masalah, Selama, Lirik pujian, Untuk memuji Tuhannya, Tidak salah, Liriknya, Nah, Problemnya, Kalau misalkan, Kita ngomong musik heavy metal, Nah, Heavy metal itu, Seperti yang kita tahu kan, Itu musiknya, Belum tentu semua orang bisa enjoy, Dan itu, Beberapa orang mungkin bisa mendengar itu terus-terus, Mungkin secara psikologi bisa tertekan, Atau gimana itu, Nah, Kalau menurut saya, Musik itu, Musik, Janre musik, Janre musik itu, Gak ada yang salah, Tapi kalau kita ngomong untuk memuji Tuhan, Bisa jadi tidak tepat, Jadi bukan salah, Tapi gak tepat, Gitu, Karena, Kita ngomong, Sekarang gini, Kalau kita nonton film, Kita nonton film, Adegan itu sedih, Kita ngomong dialognya, Dialognya sedih, Tapi sebenarnya apa sih yang bikin perasaan kita sedih? Musiknya kan, Bukan, Musiknya membantu, Musiknya sangat mendukung, Scene tersebut, Scene-nya sedih, Nah, Begitu pula kalau kita ngelihat, Lirik-lirik yang memuji nama Tuhan, Terus musiknya adalah musik yang mendukung, Mendukung si lirik tersebut, Kesannya nyampe, Kesannya pasti nyampe, Tapi kalau misalkan ternyata, Liriknya udah bener, Kita pakai musik heavy metal, Nggak nyampe pasti, Karena emosi kita tidak tergugah oleh musik tersebut, Gitu, Jadi pertanyaannya bukan, Boleh gak boleh, Gak tepat sebenarnya, Tepat gak tepat lah ya, Karena kita kan mau, Kita mau, Memuji Tuhan kan, Kita mau, Memuji Tuhan, Tapi kalau musiknya tidak mendukung kita, Untuk memuji Tuhan, Nggak nyampe kan, Jadinya perasaan kita, Perasaan kusuknya, Perasaan mungkin kita, Pengen berterima kasih sama Tuhan, Jadinya kalau pakai musik metal, Nggak nyambung, Berarti, Tapi ada, Itu dong, Maksudnya, Liriknya emang, Bisa dipakai untuk heavy metal, Berarti, Gak ada masalah gitu dong, Gak ada masalah, Selama lirik, Karena kita memuji Tuhan kan, Sebenarnya nomor satu kan, Dari liriknya itu sendiri, Ya kan, Kalau liriknya sudah salah, Musik apapun sudah pasti salah, Tapi kalau liriknya sudah benar, Lirik ujiannya itu, Memuji Tuhan dengan, Dengan kata-kata yang benar, Dengan kalimat yang benar, Ya tinggal masalah ini, Didukung apa enggak, Dengan musik yang tepat, Juga boleh tambahin, Soalnya Kak, Kalau memuji Tuhan yang kita bicarakan, Ini memuji Tuhan bersama cepat ya, Karena musik rekaman kayak gitu, Kan tinggal masalah selera orangnya itu, Kalau orang itu cocok sama metal, Wah ini metal memuji Tuhan nih, Yaudah dia terima, Bisa, Tapi kalau jemaat kan, Gak bisa, Aku boleh tambahin sebentar ya, Jadi kayak, Jadi musik itu harus mendukung jemaat, Jadi maksudnya gini, Kalau yang kau wasahin ngomong tadi, Secara legal, Kalau itu memang hatimu buat Tuhan, Heavy metal gak apa-apa, Tapi kan juga ada, Ada firman Tuhan juga yang ngomong, Jangan menimbulkan syak kan, Nanti kalau misalnya jadi batu sandungan, Mendingan gak usah, Jadi maksudnya, Yaudah gitu, Kalau ibadah, Kau mau kusuk, Gini, Musik itu harus menghantarkan jemaat sama Tuhan, Jadi kalau lah penghantarnya ini, Mampat, Ini kan gak usah, Karena, Pernah ada, Ada senior saya ngomong gini, Musik itu bisa mendukung, Musik itu bisa menjelakakan, Kalau tiba-tiba mainnya heavy metal, Lagu, Misalnya, Apa ya, Yesus itulah, Satu, Misalnya ini bagaimana, Tugedak, Tugedak, Nela, Satu, Satu, Tapi orang ini kan, Musih gerol gitu, Kan capek kan, Ubah hati, Gop, Tugedak, Tugedak, Nggak bisa, Orang lebih, Apalagi mau masuk firma, Terus, Iya, Jadi nanti firmannya, Kalau orang, Tidak tepat, Betul, Iya, Kalau masalah gender, Soalnya kalau kita adik-adik tahu, Di Sion kan, Sada ikutan drama natal ya, Nah, Pada saat scene yang tepat, Kita pernah bikin yang lagu irama, Lagu India, Karena itu yang pemainnya, Di akin kita yang, Keturunan India, Kita pernah main, Di drama itu, Dangdut koplo, Karena sesuai dengan scene-nya, Diriknya semua sesuai dengan, Scene-nya dan juga memuji Tuhan-nya, Iya, Terus kita pernah bikin lagi kemarin, Saul dan Daud, Yang pernah dengar Robana, Yang drama, Padang Pasir, Pasal pas, Karena itu suasananya, Drama, Kalau drama kan, Kita nggak mengajak jemaat, Untuk mendanyi, Kita memang dibuat, Menyusupi dengan suasananya, Nikmati, Dialog yang pakai, Nada gitu loh, Dalam mix setadar Dialog ngomong, Sama Dialog musing, Ada yang cimba juga kan, Biasanya kalau budaya di GKT ya, Atau, Atau, Gereja-Gereja Pantai Kostal lain, Biasanya kalau lagu sebelum firman, Memang kita stop, Karena memang itu menghantar jemaat, Lagu sebelum doa buka, Itu memang, Memang kita menghantar jemaat, Tapi kalau lagu tengah, Biasanya suka dimacam-macam, Nah itu nggak apa-apa, Tapi kalau, Mau lagu firman, Terus, Hanyalah, Dandutan, Susah, Hanya, Apalagi Bapak Terima Kasih, Bikin jambutan juga, Atau lagu mau perjamuan, Bapak Terima Kasih dibikin, Sosional sirkus, Bikin orang cepetan pulang, Kak Chris, Jaman dong, Iya kan, Oh gini, Lalu, Berikutnya, Berikutnya, Kalau di Masmur, Sebenarnya pujiannya Daud semuanya, Jadi alat musik itu nggak salah, Karena di Masmur 33 ayat 2, Juga tertulis, Bersyukurlah kepada Tuhan, Dengan kecapi, Bermasmurlah baginya, Dengan gambus 10 tali, Nyanyikanlah baginya, Nyanyian baru, Petiklah kecapi, Baik-baik dengan sorak-sorak, Jadi nyanyi, Alat musiknya itu nggak salah, Menghantar kita, Untuk menyembah kepada Tuhan, Asal tadi menghantar ya, Iya, musiknya itu sarana, Jadi yang kita sampaikan itu, Pemujian, Meninggikan nama Tuhan, Nanti dirinya, Alat musik itu nggak salah, Tadi disebut dengan sorak-sorak, Jadi sebenarnya, Suasana nyanyi, Yang ngeri yang gembira, Itu nggak apa-apa ya, Nggak apa-apa, Membangun semangat, Apalagi di sekolah-menggir, Udah tahu, Ayo berdiri, Ayo lagunya lebih, Ini dibikin, Kira-menggir mana, Membangun semangat anak-anak, Yang pernah datang, Belum bangun, Belum mandi, Bersemangat, Yang iya, Dibikin, Menghantar, Tadi lagi menghantar, Untuk kita beribadah, Lebih baik-baik. Terus, Dan juga ada alat musik ya, Nah kalau alat musik itu sebenarnya, Untuk pelayanan, Dan untuk sekuler itu, Harus dibedakan, Atau, Boleh, Yang alat musik, Yang pakai sekuler, Untuk pelayanan gitu, Gimana Kak Yonki? Ya Kak Yonki, Ayo? Kan ditanya, Kalau menurut Tante Uji, Yang full timer gimana? Kalau menurut Tante Uji, Kalau menurut Tante Uji, Kalau menurut Tante Uji, Terus kayak alat musiknya gak kudus, Itu lagi bukan soal kudus, Gak kudus, Yang kayak gimana, Cuma, Kalau di gereja Siti, Di GKT, Memang mengkhususkan, Alat musik itu dipakai untuk, Layanan, Sangat-sangat tidak efisien, Kalau tiba-tiba ada pemain gitarnya, Saya pinjem dulu ya, Buat main di cafe sana, Di tiga hari, Tiba-tiba kita mau pakai, Gak ada, Terus, Gak tau dikembalikan, Dalam keadaan rusak, Atau gimana, Emang, Jadi khususkan bukan, Karena ini, Ini alat musik suci nih, Jangan dipenangkan dengan yang lain, Bukan soal itu, Tapi kita, Menurut Tante Tuhan, Jadi alat yang musiknya, Pake buat Tuhan, Itu ya khusus buat Tuhan, Jadi filosofinya gitu ya, Bukan karena, Bukan karena ini, Barangan dipegang sama dia, Jadi gak kudus nih, Atau gimana, Bukan, Ini emang, Gerenja ini, Dari dulu, Kalo zaman papa juga bilang, Nomor satu buat Tuhan, Masih yang the best, Buat Tuhan, Ini apalagi, Jangan buat musik, Gue pinjem ya, Buat main dulu di kafe, Seminggu ya, Gue udah rekaman ya, Tiba-tiba mau main, Mau ibadah gak ada, Musiknya gitu loh, Ini gak, Cara soal, Kudus, Najis, Dipegang sama ini, Sama itu, Enggak, Cuman sekarang yang jelas, Kita sebelum megang, Mesti bikin hand sanitizer, Oh iya, Pandemi ya, Soal itu sih, Kalau kemudus dan kemudian, Tapi higienis, Itu sih dari pendapat, Ini yang kita melayannya, Memang begitu, Kalau pendapat, Ayongki ada tambahan, Mengenai halat musik itu, Ada sih, Karena ini, Kita harus mengkhususkan, Kita harus tahu, Kalau disini, Kita harus tahu budayanya, Disini ya, Memang begitu, Kalau misalnya, Kita KKR, Segala macem kan, Mau gak mau, Ada beberapa kita, Halat, Kita tanya, Itu sebagai bentuk, Komitmen sih, Kalau aku lihat, Dari yang, Tante Uci ngomong, Bahwa dikhususkan, Yang, KKU Cing omong, Buat Tuhan, Itu dikhususkan, Berarti maksudnya, Apa ya, Berarti maksudnya, Perbuatan itu, Itu memenandakan, Bahwa Tuhan di atas, Gala-galanya, Gitu kan? Ya, Apakah, Kalau saya juga setuju? Saya setuju, Soalnya, Emangnya juga, Di pelayanan disini juga, Setuju, Gak ada, Disini alat musik, Yang dibawa, Baris kolom minggu kan, Gak ada, Orang boleh, Saya bawa ke rumah ya, Buat coba-coba, Yang bener kak, Yang bener, Iya, Gak ada, Gak ada, Gak ada, Kalau ketawannya begitu, Gak apa-apa, Gak ada, Kalau ada juga, Bawa yang salah, Terus ini, Kita pertanyaan untuk yang main di musik sekuler juga ya, Yang main musik sekuler, Kaya Yonki kan, Kaya Yonki, Itu ada bedanya gak sih, Memainkan alat musik itu, Untuk mengiringi atau, Ya lebih, Mengiringi ya, Yang main di musik sekuler, Dan di pelayanan itu, Ada perasaan bedanya gak sih, Apakah lebih musuh, Atau lebih serius di bidang pelayanan, Atau di bidang sekulernya, Ini pendapat pribadi, Sekali lagi ya, Iya dong, Kauci, Kak Kri, Kauci ya, Udah kauci, Segini, Satu, Karena aku juga mungkin, Apa ya, Orang tua aku juga lahir dari pelayanan, Dan juga aku main musik, Juga mulai dari pelayanan, Dan memang aku diajari dari budaya keluarga saya, Di rumah bahwa, Kamu kalau lagi melayani itu, Memang kamu bukan orang sempurna, Kamu juga anak-anak jatuh dalam berusaha, Tapi setidaknya kalau kamu melayani itu, Kamu punya portal yang menjagain kamu, Satu, Terus yang kedua, Karena orang tua saya ngomong begitu, Jadi buat saya, Pelayanan itu musiknya harus lebih bagus, Di pelayan sekuler, Garang nih, Terus yang mau punya pendapat, Lebih serius mana, Kalau misalkan tampil, Sering masuk TV, Sering pantang sih, Yang nonton lebih ini, Dan lebih, Misalnya melambungkan nama, Pasti latihannya lebih serius, Sedangkan kalau di pelayanan, Ini aku boleh agak-agak ngomongnya, Agak-agak kenceng dikit, Memang sih Jemaat selalu, Nggak ngerti musik ya, Tapi Tuhan itu ngerti musik, Kalau menurutku, Karena banyak ayat Alkitab, Yang juga ngomong bahwa, Ada ya Alkitab dimana, Satu Tawarih kalau nggak salah ya, Ngomong, Semua, Yang, Yang bantuin bayi Tuhan, Waktu zamannya Daud, Itu juga alih-alih seni loh, Kalau nggak salah ya, Satu Tawarih 25, Kalau nggak salah, Sebentar, Gue jadi ini deh, Sempet baca soalnya, Jadi penasaran, Sempet baca, Boleh ya, Boleh, Satu Tawarih 25, Eh 7, Jumlah mereka bersama-sama, Seluruh mereka, Yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan, Mereka sekalian adalah, Ahli-ahli seni, Jadi, Yang buat Tuhan itu ahli, Setidaknya maksudnya gini, Proper gitu loh mainnya, Proper maksudnya, Bisa nyanyi dengan bagus, Menyanyi dengan bagus, Jangan Tuhan dikasih yang cuma main, Court cuma bisanya, Yaudah asal ala kadarnya, Gitu, Gitu loh, Jadi harus, Kualitasnya harus lebih bagus, Jangan Tuhan dikasih yang lebih bagus dari sekuler, Kalau menurut, Aku, Jadi jawabannya, Di luar jugaan, Bisa mencari, Oh, Seri-seri sekuler dong, Yang kan pinter kenal, Atau gimana ternyata jawabannya, Jadi lagi, Enver sama, Apa namanya, Duit lagi sama, Gak boleh sebut, Gak boleh sebut, Gak boleh sebut, Kita tahu, Yaudah, Banyak main sama, Artis artis Indonesia, Yang keren-keren, Gitu, Sama saya, Gitu, Itu percaya gak percaya ya, Bisa main sama, Artis sekuler gitu, Itu karena dari pelayanan loh, Dan, Kak Chris, Kak Uci, Tahu gak, Yang non-Christian pun, Kan kita suka ada tanda-tanda ya, Kalau di ibadah ya, Purse, Ref gitu, Mereka pake loh, Kalau bisa kayak jam session gitu, Kita gak sempet latihan, Udah naik panggung, Oh belajar dari kita malah, Dari kebiasaan pelayanan, Kalau saya main kayak, Misalnya main di acara-acara yang, Non, Yang non tertulis, Partisurnya gitu, Ref, Ref, Terus, Nah itu dia, Makanya balik dari, Dari pelayanan, Orang-orang yang non-pelayanan ya, Ini saya gak, Saya gak usah sebut, Orang apa, Tapi orang-orang non-pelayanan tuh, Lebih susah gitu, Lebih susah untuk tahu, Mana first, Mana ref, Mana koda, Tapi orang-orang yang sama-sama pelayanan, Tahu dia, Oh ini first, Ini maksudnya, Tahu cara, Cara treatmentnya, Suasananya gimana gitu, Tahu, Jadi, Jadi berbahagialah orang yang, Lahir dari pelayanan, Bekerja di musik sekuler, Itu akan jauh lebih gampang, Betul, Tapi tetep dong pelayanan, Lebih susah gitu ya, Ya iya, Sama karena, Kita udah terbiasa, Kasian terbaik buat Tuhan, Jadi pas ke sekuler juga, Kebiasaan itu kebawah ya, Iya, Betul, Sama orang juga, Kasian terbaik gitu, Terus, Selama di pelayanan untuk, YKT ya, Kita ngomongnya di YKT, Pelayanan YKT, Apa sih yang, Yang bagian terpenting untuk, Pelayani, Apakah, Harus, Jago, Pelayannya, Apa, Ada hal-hal yang lain sih, Yang terpenting, Di dalam melayani, Berikan harus saya dulu deh, Oh, Kalau dalam pelayanan, Kayaknya ini mungkin, Bisa diaplikasikan, Gak cuma pelayanan musik ya, Tapi, Nomor satu, Adalah, Gimana sih, Kita ngomong pelayanan, Berarti, Nomor satu, Bukan pelayanannya, Tapi, Gimana sih, Kedekatan kita sama Tuhan, Pengertian kita, Pendalaman kita, Pengertian kita terhadap firman, Itu juga penting, Karena, Yang namanya bermain musik, Itu talenta dari Tuhan, Kalau Tuhan besok mau ambil, Yaudah, Hilang, Kita sama sekali gak bisa baca musik, Kita gak bisa main musik, Kita gak ngerti musik, Karena itu bener-bener anugerah dari Tuhan, Tuhan kasih kita bisa bermusik, Karena, Saya ngeliat, Orang tua saya sama sekali buta musik, Dan kalau dilihat dari, Keluarga-keluarga anggota, Keluarga yang lain, Sama sekali gak bermusik, Ya jadi, Di mana saya bisa dapat ini, Bahkan, Ya, Bukan yang membandingkan, Tapi kalau saya dengan adik saya pun, Terlihat gitu, Bedanya gitu, Dari bermainnya, Jadi, Itu semua dari Tuhan, Kalaupun, Saya sekarang, Kerja, Bukan musik ya, Jadi, Kalau kayak Yongki, Di luar sana, Dia main, Otomatis dia berlatih juga dong, Melatih dirinya terus, Untuk jangan sampai skillnya ini menurun, Skill naik terus, Sedangkan saya, Saya kan di luar, Gak bermain musik, Tapi cuma di pelayanan doang, Jadi, Waktu yang saya pelayanan, Ya itu, Waktunya latihan lah, Kurang lebih bisa dibilang begitu, Nah, Jadi, Saya merasa, Kalau saya ini, Enggak, Enggak, Apa namanya, Kayak sebelum pelayanan, Saya tidak, Berdoa, Tidak, Mengucap syukur pada Tuhan, Dan, Saya tidak menjaga kehidupan, Iman saya, Permainan saya tuh, Pasti beda, Saya, Itu berasa, Dan itu berasanya banget, Gitu, Dan, Bahkan gak, Kadang-kadang tuh, Kita lagi main, Abis pelayanan, Kita tahu gitu, Kadang-kadang saya tanya ke istri saya, Oke gak sih mainnya, Tadi, Kok I feel wrong, Kok kayaknya salah, Oh iya, Kok rasanya aneh ya, Enggak sih gak aneh, Tapi, Kok hati saya ngerasanya gak enak, Gitu, Kadang-kadang kalau ditulusurin, Ya itu karena, Saya gak, Kurang persiapan, Apalagi kalau misalkan, Menjelang perjamuan, Kalau disini kan, Dibiasakan untuk, Kalau bisa, Mengkhususkan diri, Sebelum perjamuan, Berpuasalah, Gitu, Nah, Kadang-kadang bisa berasa gitu, Kita mengkhususkan diri, Dengan puasa, Puasa adalah buat keharusan kan, Tapi kalau kita berpuasa, Berarti kan kita semakin menanggalkan, Hawa nafsu kita kan, Kita semakin menyakal diri, Itu berasa banget, Nanti pada saat pelayanan, Bermain itu tuh, Kayak bukan kita yang main, Gitu loh rasanya, Karena kalau ngeliat dari skill, Kalau ngereview secara logika, Skill ini, Gak ada apa-apa lah, Tapi, Kok bisa pada saat bermain itu, Kok gue bisa memainkan nada-nada itu ya, Karena, Kalau berpikir sendiri tuh, Gak tahu dari mana, Nah, Jadi kalau kita ngomong pelayanan, Yang terpenting kalau buat saya, Bukan, Bukan berarti kita, Oh, Yaudah gak usah menambahin skill, Gak usah latihan terus, Bukan, Itu harus, Karena saya juga pun, Berusaha untuk, Nyari waktu ini untuk latihan-latihan, Tapi lebih daripada itu, Ya, Dekatkan diri pada Tuhan, Mengucap syukur, Atas, Berkat yang Tuhan ada kasih, Anugerah skill yang Tuhan ada kasih, Tuhan kasih, Sekedua ya, Dekatkan diri terus sama Tuhan, Jaga iman kita pada Tuhan, Karena kita pelayanan buat Tuhan, Bukan untuk orang, Bukan untuk manusia, Itu sih, Tuhan dari saya, Setuju banget, Setuju banget, Karena kalau aku, Dikasih tugas, Untuk misalnya, Bikin lagu, Di drama, Itu benar-benar, Dapetnya pure, 100% Tuhan yang kasih, Kuasa ya? Iya, Kalau untuk drama, Iya, Karena itu benar-benar, Waktunya, Bersiapin 6 bulan sebelumnya, Terus kalau gak dapet, Ya ditungguin, Gak dapet, Direktin melodinya, Tapi kalau dikasih, Plak 10 menit, Jadi, Direktin lagunya, Kirim, Langsung pohon saya, Itu salah satu, Sekaranya meningkatkan skill, Hati-hati-hati, Gua bikin lagu, Terus bikin, Itu momen ya, Itu momen, Iya, Itu dari Tuhan, Itu setuju banget, Semua tugas pelayanan, Di sekolah ini juga gitu ya, Kak Chris, Mau sampai pemerhati pun, Kalau kita gak persiapan, Kacau, Kacau, Beda loh, Yang terpenting, Satu hati, Tapi orang yang punya, Orang yang punya hati yang bagus, Pasti dia punya keren dulu, Untuk memberikan yang terbaik, Buat Tuhan, Begitu aja, Kita memberikan yang terbaik, Gini loh, Urusan orang, Waktu, Pas, Dengar kita main musik, Dengar kita nyanyi di ibadah, Terus ada orang yang di jamah, Disembuhkan, Itu urusan Tuhan, Urusan kita, Persiapin hati, Supaya waktu kita beribadah, Waktu kita pelayanan, Terutama, Bener gitu hatinya, Terus yang kedua, Motivasi, Banyak orang ya, Motivasinya itu, Pelayanan mengapain, Mau cari uang, Atau apa, Tidak boleh, Motivasi itu, Kalau buat aku ya, Aku diajarin, Dari, Dari keluarga di rumah, Bahwa, Kamu melayani itu, Kamu bales Tuhan punya cinta, Kamu bales kasihnya Tuhan, Aku bukan manusia sempurna emang ya, Maksudnya, Suka-suka kadang-kadang juga, Aduh, Kok ini, Kok ini pada gak bisa semua, Pada gini, Tapi, Yaudah, Yang ada pada aku, Aku kasih sama Tuhan, Yang aku bisa main musik, Yaudah, Aku gak mungkin bisa ngajar sekolah minggu, Aku gak punya talenta itu masalahnya, Iya, Gitu, Kalau dari Kauci gimana? Apanya? Itu juga kan, Bermain musik, Eh, Nyanyi ya? Nyanyi, Sama, Sama, Semua pelayanan yang terbaik, Itu bukan dari musik aja, Semua pelayanan itu, Semua, Iya, Semua, Dalam pelayanan, Di sini juga begitu sih, Sama, Setuju, Setuju kan? Setuju, 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 Selanjutnya lagi Kak, Uci? Iya, Kita kan juga kadang bikin talent show ya Kak Uci ya, Anak-anak, Untuk, Nah, Ada gak sih pesan-pesan dari Kak Usse, Maka Yongki, Untuk anak-anak sekolah minggu yang mau, Ambil bagian di bidang musik gitu, Untuk pelayanannya, Misalnya mulai ini harus gimana, Persiapannya apa, Terus mungkin Kak Usse, Maka Yongki siap jadi juri, Oh, Sama Kak Uci juga, Terus sudah ngadain itu loh, Talent show di kelas yon, Siapa yang punya, Kebisaan musik, Atau nyanyi, Atau apa aja, Nantinya kalau siapa yang bisa, Suruh pelayanan gitu kan, Iya, Kita kan, Apa namanya, Selalu juga, Mengimbau adik-adik, Siapa nih, Kita latih dengan, Ibadah kayak yang di umum, Ada yang memperhati, Nyambut kamu, Ada yang sudah jadi backing, Di situ ketawa deh, Bangat-bakatnya, Dan sebenarnya kan, Dari beraca sekarang, Yang udah pelayanan di umum kan, Asalnya dari sekolah, Itu juga, Suruhnya bagus, Mereka mendaftar di beraca, Misalnya nyanyi, Iya, Kalau sih deh, Sebagai contoh, Sekolah minggu, Terus sekarang kan, Makin ini nih, Pemisaannya makin macam-macam, Makin canggih-canggih, Nah mereka pengen gabung, Di pelayanan di umum, Jadi Pak Nusia, Makanya oke, Pesan buat mereka tuh apa, Atau tipsnya, Gimana sih, Mulai, Supaya, Diawali dengan benar, Nanti terusnya tuh, Makin oke, Yang kayak kata Kayongki tadi, Itu benar, Motivasi, Itu nomor satu, Penting, Motivasinya apa dulu, Apa sih alasan kita mau pelayanan, Itu yang harus, Setiap masing-masing, Dari siapapun yang mendengarkan, Yang mau pelayanan, Harus, Tahu, Harus cari, Dalam diri sendiri, Karena yang cuma tau motivasi, Ya cuma diri kalian masing-masing, Ya kan, Nah terus, Kedua, Harus benar-benar tau, Pelayanan itu tim, Pelayanan itu, Bukan individual, Tapi pelayanan juga ada leader, Ada strukturnya, Bukan berarti, Oh kita pelayanan tim, Berarti kita semua satu nih, Maksudnya selevel, Yang gak juga gitu, Namanya berorganisasi kan, Ada kepalanya, Ada bawahannya, Pokoknya kayak struktur organisasi secara profesional gitu kan, Nah tapi kita harus tau, Itu tuh tim, Dan ini bukan, Korporasi yang, Oh dari sini terbo naik tangkat nih, Terbo naik tangkat nih, Itu, Kalau pemikirannya udah ada kayak gitu, Jangan, Beresin dulu pemikiran yang salah itu, Jangan masuk ke pelayanan, Beresin dulu pemikiran itu, Karena kalau pemikiran itu salah, Nanti pada saat kita masuk, Terjun ke pelayanan, Ketemu sama pemain musik yang lain, Sama tim nyanyi, Sama siapa pun yang lain, Pasti nanti bentrok ada aja, Kalau gak bentrok kecewa, Nah kalau gak bentrok kecewa, Gitu lah sekarang, Balik lagi, Aku yang naik pangkat, Yang penting naik berat badan, 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 Ya, Betul, Betul, Lanjut, Itu sih, Karena, Kalau, Dan, Karena kalau, Ngomong skill, Gimanapun skill itu, Overtime pasti berubah, Maksudnya, Kita gak latihan, Skill kita bisa menurun, Kita latihan, Skill kita naik, Nah tapi kalau yang namanya, Apa ya, Mungkin bisa dibilang, Prinsip pelayanan lah, Mungkin bisa dibilang, Nah kalau namanya prinsip pelayanan, Itu kalau udah salah, Ya kebelakangnya pasti akan salah, Tapi kalau udah bener, Kebelakangnya pasti akan bener, Tapi mengenai skill, Pasti ada penyaringannya ya, Misalnya, Oh iya, Pasti, Jangan dibilang hati skill, Nanti bisa berubah kok, Kayaknya kita dipasuk beraja, Juga ada tesnya oleh dulu, Betul, Katanya dibilang, Ali-ali seni kan, Ali-ali seni juga, Ali-ali seni ya, Jangan laki, Betul, Nyaringnya jelek, Lama-lama kali, Dua minggu lagi, Kali bagus ya, Gak bisa juga, Ada penyaringannya, Yang penting hatinya, Ya, Yang penting hatinya ada, Ya, Skill itu harus diubar nih, Dengan hati, Yang benar, Terus kalau kaya oke, Aku mau bilang, Wahai teman-teman sekalian, Pelayanan itu adalah tempat latihan, Latihan, Ini kita konteks musik ya, Satu, Latihan musik itu iya, Seperti yang tadi saya bilang kan, Saya mulai dari pelayanan, Jadi puji Tuhan, Saya dapat karunia perfect pitch, Jadi perfect pitch itu, Apalah antara kalian, Apa setiap sendiri, Ya, Nah, Saya melatih karunia itu di pelayanan, Orang nyanyi salah ya, Gak apa-apa, Makin salah makin bagus, Semakin gue cari, Dimana itu nadanya, Ya, Gak apa-apa, Satu, Pelatihan musik ya, Kalau karakter, Iya, Pelatihan kayak, Yaudah, Yaudah gitu, Upgrade teman-teman yang, Nggak, Ibaratnya tidak bekerja di profesional dunia musik, Yaudah, Ayo, Sama-sama yuk, Gitu yaudah, Biarpun, Amat Tante Uci, Kadang di studio tuh, Iya, Baik kali, Amat Tante Uci di studio, Maaf, Tante lah, Udala, Masalah, Oh iya, Di studio, Kak, Gue bilang, Maaf ya kak ya, Rekaman sampe jam 2 pagi, Karena satu sisi gini, Aku mau kasih yang terbaik, Karena aku cuma punya itu ya, Aku punya, Aku cuma punya kemampuan main musik, Jadi yang kasih sama Tuhan, Yaudah main musik aja gitu, Buat bales nanya Tuhan, Salah satunya yang, Ya aku bisa adalah dengan ilmu spesial ku, Yang Tuhan kasih main musik gitu, Jadi Kak Uci kalau, Pas, Dapet giraan, Tugasnya dia mau kasih ke aku, Bikin lagu, Dia udah siap-siap tuh, Gue pulang jam 3 pagi nih kayaknya nih, Gue pulang jam 2 pagi nih kayaknya nih, Aku akan tongkrongin, Ayo, Ini siapa? Yaudah gitu, Cuman ya, Nah itu dia, Ada, Ada latihan juga gitu, Selain latihan musik ya itu, Latihan persosialisasi, Latihan sifat, Latihan apa, Ya sudah gitu, Gak apa-apa, Kesabaran, Kesabaran, Iya, Terepaman juga, Kesabaran, Dia bilang kan, Yung, Pak Akas coba pinjamin charger, Tunggu setengah jam, Dia tidur, Kesabaran itu, Itu kemarin kesabaran, Tungguan charger setengah jam, Tidur, Kalau musik itu kemarin, Latihan kesabaran, Iya, 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 Pengalaman pribadi, Sama, Iya, Mau nampain dikit yang, Soal daftar, Ada ujiannya, Di tes skillnya, Gak diterima, Terus, Kalau ngotot, Itu juga berarti, Motivasinya udah salah ya, Kan bidang pelayanan, Gak cuma musik, Ada kolektan, Iya, Ya, Apalah, Kalau doa, Ada audisi gak doa? Doa, Pimpin doa, Yang pelayanan pember, Dia ken, Oh iya, Dia ken, Iya, 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 Mau, Aduh, Gitaris saja, Gitaris, 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 Gudus sekolah minggu aja, Kan ada ininya, Seleksinya juga, Seleksinya juga, Supaya ditempatkan, Tersuai talentanya, Jadi semuanya, Dabbe, Iya, Kepala Hati juga yang paling oke, Iya, Bertugas, Ya emang oke di situ, Gitu, Dengan itu juga kan, Mereka bisa menghormati, Jadinya latihan, Yang tadi kan, Iya, Apa itu terakhir, Kan sudah sebelumnya terakhir, Sudah terakhir, Sudah, Sudah, Sudah terakhir, Sudah terakhir, Pendutuk, Oh, Saya mungkin nambahin, Tentang pelayanan, Karena mungkin, Takutnya, Ya ini harus diingatkan, Berkali-kali, Karena, Ingat kan kejadian, Maria sama Martha kan, Martha sibuk melayani, Maria, Tapi duduk dikat Yesus, Mendengarkan firman, Jadi, Harus diingat, Pelayanan itu, Bukan nomor satu, Yang nomor satu adalah, Mendengarkan firman Tuhan, Dan melakukan firman Tuhan, Karena, Itu pun sudah, Pelayanan di hadapan Tuhan, Gitu, Kalaupun kita, Akhirnya diberikan talenta ekstra, Sama Tuhan, Dan kita mau memberikan lagi, Untuk Tuhan, Yaitu, Biarlah itu menjadi nomor dua, Gitu, Nomor satu, Kita memberikan hidup kita, Untuk, Menurut sama firman Tuhan, Dan melakukan firman Tuhan, Kedua, Baru itu, Jangan, Dan kebanyakan orang kan, Ah, Gue punya skill, Nyanyi, Main piano, Gue mau pelayanan, Gitu, Karena, Mungkin itu lebih, Lebih gampang kelihatan, Lebih gampang dirasakan, Karena, Kita melakukan sesuatu, Gitu, Kita main musik, Kita bernyanyi, Banyak orang gak sadar, Kalau, Kita hidup sudah melakukan firman Tuhan aja, Itu sudah, Melayani Tuhan, Jadi buat adik-adik yang mungkin, Mau masuk pelayanan, Tapi belum bisa, Mungkin, Kita bilang, Skillnya belum, Cukup atau gimana, Ya gak usah berkecil hati, Tetap asa skillnya, Jangan potus asa juga, Tetap asa skillnya, Tapi, Juga, Ingat gitu, Nomor satu, Siapin hati, Yang kayak, Yang gue bilang, Kalau kita pelayanan hatinya salah, Pelayanan itu pasti berantakan, Motivasinya, Nah, Itu bisa dibentuk, Gimana caranya ya, Dengan mendengarkan firman Tuhan, Dan melakukan firman Tuhan, Kalau kita gak lakukan itu, Hati kita pasti gak akan ke Tuhan, Wah, Itu sih, Ini mantap banget sih, Soalnya sebenarnya, Memuji Tuhan itu, Bisa lewat saat kita berdoa, Nah, Kita memuji Tuhan, Tadi disampaikan, Yang penting dirinya, Karena, Musik itu sarana, Kita tahu, Kita baca, Paulus dan Silas itu, Di penjara, Dia memuji Tuhan, Kita yakin, Gak sempat manggil band ya, Iya, Benar, Tapi, Ujian itu, Bisa merobohkan, Di agar negara, Sampai mereka, Sampai mereka, Sampai mereka, Sampai mereka, Jadi kita bahas, Disini memuji Tuhan, Itu ya, Nama kita, Menimikan Tuhan, Sampai mereka, Sampai mereka, Sampai mereka, Dan bagi adik-adik, Yang mau pelayanan, Di bidang apapun, Kalau motivasi ya, Kalau saya lihat, Pesalaman saya, Seperti, Sekolah Minggu nih, Kalau mereka, Siapa yang mau daftar, Gabung di Natal, Mari kan, Kadang-kadang motivasinya, Kadang-kadang, Cuman pengen mumpul, Sampai mereka, Sampai mereka, Sampai mereka, Pernah kita bahas, Biar umurnya, Sampai mereka, Sampai mereka, Mudah-mudahan, Setelah mendengar, Podcast ini, Makin punya semangat, Mereka lihat Tuhan, Dengan hati, Ya kan, Belajar dari Podcast ini, Gitu ya, Sekarang nih, Yang belum ditanyain, Tadi ada, Misalnya Kak, Keluar anak-anak sekolah Mingguh, Masa, Kita sebuah anak Tuhan, Bolehnya dengar, Lagu gereja mendulu, Kalau kita menikmati, Lagu-lagu yang, Dinyanyiin yang di luar sana, Gitu, Diriknya gak salah, Cinta-cinta, Gitu-gitu, Putus cinta, Pertahati, Apa gimana gitu, Boleh gak, Nangin-nyangin gitu, Atau karaoke, Terus nandung lagu itu, Mulu, Bahkan yang bahasanya, Kita gak paham-paham banget, Bahasa negara itu, Iya, Itu juga, Gak ada masalah, Gak ada masalahnya, Gak ada masalah, Iya, Kan gimana, Kita gak bisa terlalu, Ya, Kalau kayak, Apalagi, Mungkin Yongki lebih, Kak Yongki lebih bisa relate ya, Karena dia musik sekuler juga, Karena gimana pun juga, Kita mendengarkan musik lain, Kita mendengarkan aliran musik lain, Terlepas kata-katanya ya, Kalau mendengarkan musiknya gimana, Terus mengayati pas gereja, Biasanya-biasanya, Akhirnya kalau dengar gitu, Bisa sambil nasi, Sampai ke desidensi ya, Kalau di gereja, Dia makai patung, Sampai kita burung-burung, Ayo adik-adik, Nanyi, Sampai kalau kadang-kadang, Jelas yang lebih penyanyi, Kalau adik-adik gak nyanyi, Kita sembuh diri terus, Sampai dicacang-macam, Dia nyanyi begitu, Sampai bagaimana, Kalau baby shop cepat ya, Kalau di kelas saya loh, Iya, Kita imun ya, Baby shop, Lalu, 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 Nah itu tadi, Mungkin, Ini salah satu pendewasaan ya, Pendewasaan dalam, Menempatkan diri, Karena kalau kita mendengarkan musik itu, Mungkin bukan di gereja kan, Kalau kita dengerin musik gitu, Pasal kita lagi beribadah itu, Sudah salah, Tapi kalau di luar sana, Mungkin di rumah, Sudah malam, Kita dengerin lagu-lagu, It's okay, Gitu, Karena namanya mungkin, Kita sebagai manusia, Ya, Butuh, Ungkapan perasaan, Atau gimana, Mungkin dengan mendengarkan musik itu, Cocok nih, Sama perasaan yang gue lagi alamin, Akhirnya dengerin, Bisa terharu, Pada saat kita beribadah, Kita mendengarkan musik rohani, Itu kan untuk mengantarkan kita, Menuju mendengarkan firman Tuhan, Karena kita, Karena kita beribadah kan, Kita gak cuman, Karena ibadah itu kan, Kalau kita beribadah hari minggu kan, Kita, Yang utama kan, Firman Tuhannya, Musik itu kan, Pengantar kita untuk mendengarkan firman, Nah, Kalau kita tidak bisa menempatkan diri kita, Dengan baik, Ujung-ujungnya, Perasaan kita, Beratang ibadah gitu, Misalkan, Kita denger pujian rohani, Itu tuh, Gak bisa mengantarkan kita ke firman, Ujung-ujungnya, Perasaan kita dengar firman, Juga, Kita gak, Gak siap lah, Untuk dengaran firman, Berarti ya, Mereka gak terlalu enjoy, Pada saat ini, Pujian rohani, Karena mereka, Ibadahnya juga kurang, Sungguh-sungguh, Jadi kalau dia gak kenal Tuhan, Sungguh-sungguh, Dia marah bisa nikmatin, Marah yang dia puji, Kan, Nah, Betul, Jadi tadi, Intinya disini, Adik-adik yang mau terlibat, Banyak pekut juga, Serang dimulai dengan, Cari Tuhan, Sungguh-sungguh ya, Iya, Sungguh-sungguh dulu ya, Awalnya ya, Sama tadi, Boleh aku tambahin, Yang Kak Uci ngomong kan, Yang tadi, Kosi juga ngomong, Boleh gak denger lagu, Kalau, Kalau jawabanku ya, Superele Selomusi Sekuler ya, Boleh, Tapi jadikan itu, Asal lewat aja, Jangan, Jangan itu didengerin, Kalau saya dengerin itu, Biasanya untuk upgrade skill saya, Tapi, Gak lebih dari itu, Satu untuk upgrade skill, Yang kedua, Ya udah ngisi waktu, Kalau yang nganggur, Atau yang ketiga, Pesanan klien, Bo, Tapi, Tapi, Tapi gini ya, Kita harus, Gini, Kalau yang, Kalau, Yang lagu-lagu dunia itu, Itu cuma sekedar nyanyian kan, Tapi, Kalau misalnya, Kita nyanyi di gereja, Dan nyanyi yang sungguh-sungguh, Itu kuasa loh, Tadi Pak Allah sama silas kan, Lagi puji-pujian, Tiba-tiba, Rantanya bisa, Bisa patah sendiri, Itu, Berarti kan ada pujian, Jadi, Ada kuasa juga dalam pujian, Jadi, Maksudnya, Setiap lagu, Aku juga percaya, Tante Uci, Bikin lagu rohani, Eh, Sorry, Kak Uci, Bikin lagu rohani, Apa ya, Juga mungkin berdoa, Untuk, Untuk, Untuk liriki, Tadi juga ngomong kan, Berdoa gitu, Maksudnya gini, Itu punya kuasa, Berarti, Jadi, Liriknya itu penting kan, Misalnya, Kita kalau dengar lagu sekuler, Kita lagi patah hati, Iya, Lagunya, Yang sesuai temanya, Terus penangis, Dan misalnya lagunya, Cinta, Bukan hanya, Bukan untuk dimiliki, Ucuk berbahagia, Melihat pemahagia, Dengan yang lain, Kan gitu-gitu liriknya, Tapi kalau kita dengar lagu rohani, Akan beda, Mau patah hati, Mau bangkut, Mau sakit, Mau apa, Tenganginya semua, Baik, Semua baik, Terdikuatkan, Terus kalau sekuler, Kalau sekuler, Kamu nangis, Nangisnya nangis kepada siapa, Iya, Tapi kalau lagi, Kalau lagu rohani, Tuhan Yesuset, Tuhan Yesuset, Ya, Dia, Saha, Itu nangisnya sama siapa, Kan kamu tahu, Di balik itu siapa, Nah, Kalau orang, Lagu sekuler, Lagu sedih kayak gitu, Bisa sampai akhirnya tersedih, Berarti kan artinya, Dia menghayati, Dan dia, Ya, Kalau pinjem kata-kata ini, Mengamini gitu kan, Nah, Kalau misalkan sekarang, Kita ngomong, Dia lagi nyanyi pujan rohani, Dia tidak sampai tersebut seperti itu, Pertanyaan buat masing-masing yang, Menyanyi gitu, Sebenarnya dia, Merasakan gak sih, Apa kata-kata liriknya itu, Dia merasakan gak sih, Kebaikan Tuhan dalam kehidupannya dia, Dia bisa ngerasain gak sih, Bahwa Tuhan itu, Menolong dia, Nah, Itu menjadi pertanyaan kan, Balik lagi, Nah, Kalau misalkan dari, Nyanyian, Karena gini, Kita nyanyi itu kan, Seperti tadi, Di awal saya bilang, Musik itu kan, Mendukung lirik, Lebih gampang, Orang itu tersentuh, Kalau ada musik, Dibandingkan lirik itu doang, Dibacain, Ya kan, Kalau dari musik, Yang mengantar firman aja, Yang sudah, Bisa, Menggugah perasaan aja, Tidak kena, Gimana nanti, Firman yang tidak ada musiknya gitu, Itu kan, Penuh kata-kata kan, Teguran, Pengajaran, Segala macem, Penguatan, Makanya sangat disayangkan ya, Kalau sebelum pandemi, Suka lihat, Jemaah cuma datang, Pas firman doang, Betul, Sorry nih, Ini bukan karena aku musisi, Bukan karena aku konsumsi ya, Sorry ya, Cuma maksudnya, Firmannya separoh lagi, Ketinggal separoh, Bapak terima kasih gak sekalian, Bapak terima kasih gak sekalian, Bapak terima kasih gak sekalian, Pertanyaan maksudnya gini, Kuasa-kuasa pujian gitu, Kayak misalnya, Hanya dekat Allah, Itu kan kata-kata firman, Itu kan kata firman kan, Hanya dekat saja Allah, Terus, Lagu-lagu kayak zaman dulu, Lagu-lagu moda kayak, Tuhan Yesus setia, Dia mengerti bahasa tesan air mata, Itu kan firman Tuhan, Jadi harusnya, Kita kan pujian, Jadi kalau misalnya, Yang tadi lagu sekalian itu, Kita memperkatakan kata-kata, Yaudah kata-kata biasa aja, Asal lewat, Tapi kalau pujian yang bener, Kita lagi memperkatakan firman loh, Memperkatakan firman dengan nada-nada, Iya, betul, Jemaah no'a, Meninggikan Tuhan, Menghapuli kuasanya, Apalagi kalau di, Ternyata kan iman kita, Setiap langsung sembuh-sembuh itu menjadi doa, Iya, Makanya jadi pertanyaan, Ketika Jemaah dengar lagu sekuler, Orang dengar lagu sekuler nangis, Tapi begitu dengar pujian, Sepatung kapu ya, Ini sampai, Sudah sampai di puncaknya, Di kitaran, Banyakannya sudah selesai, Sampai di puncak dulu, Sudah, Sudah, Sudah masih di sini, Sudah di puncak, Sudah di puncak, Sudah di puncak, Jadi adik-adik, Tadi kita main musik, Genre apa, Kalau misalnya salah, Tidak salah, Mau dengarin lagu sekuler, Tidak salah, Tidak salah, Tidak salah, Tapi teman-teman menyampaikan, Clip 4 dan 8, Jadi akhirnya, Akhirnya kan, Sudah ada yang benar, Semua yang mulia, Semua yang adil, Semua yang suci, Semua yang murni, Semua yang sedap didengar, Semua yang disebut kebajikan, Dan patut dipuji, Pikirkanlah semuanya, Amin, Betul, Amin, Itu dasar kita, Boleh, Boleh dengar semua, Boleh, Tapi membangun atau enggak, Perlu atau enggak, Menentangkan kita pada Tuhan, Atau enggak, Dia harus dikutuk, Kan semua boleh, Tapi tidak, Apa itu? Semua benar, Dibenarkan, Semua boleh, Tapi tidak sempat, Tidak semua membangun, Oke? Oke, Kalau begitu, Cukup sampai di sini, Podcast kita, Udah? Udah? Ada enggak? Enggak. Mau menyaksikan, Kak Yongki main, Di mana Kak Yongki? Ada enggak? Ada Instagramnya, Ada Instagramnya, Youtube, Instagram, Di GKT aja lah, Oh enggak, Kalau pengen di GKT aja, Biar adik-adik bisa lihat, Itu menjadi inspirasi, Nanti ada di Restriction, Iya, Iya, Ada di Restriction, Kan mulu tangki, Cukilus mana ada ya? Ada, 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 Ada lagi main sama Pablo, Jadi buat adik-adik yang ingin melayani Tuhan, Gimana Kak tadi, Belajar firman dulu aja ya? Belajar firman dulu, Motivasi mencari? Tidak-tidak ada di kelas Sion, Di kelas kanan Sion, Kita udah punya, Group friend, Yang, 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 Lagi dilatih ya, Berlatih, Biar skill-nya nambah, Dan di, Berbarengan dengan, Pendewasaan dimana, Yang dilakukan di dunia, Selalu memberikan, Dan kalau latihan bareng ya, Selain pelayanan bagus, Pasti menambah musikalitas juga yang bagus, Betul, Saling denger, Karena kalau cuman, Main sendiri doang, Yaudah main-main aja gitu, Tanpa dengerin yang lain, Upinya hanya dibuat, Dengerin apa yang dia mainkan, Tapi ketika, Sama orang kan, Kita kan, Kita juga dengerin orang lain yang main apa, Kita denger ini gitu, Makanya saya bilang, Tidak pernah rugi orang, Maksudnya gini, Selain dapat berkat rohani, Ada berkat-berkat musikalitas, Yang juga, Bisa dijabarkan, Itu dapat jadi pelayanan, Itu selalu saya, Saya saksikan di, Kalau saya dapat interview sekuler, Saya juga bilang, Yongki mulai dari mana, Saya nggak bisa bilang, Saya mulai dari mana-mana, Saya mulai dari pelayanan, Keren-keren, 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 Ya acara ini akan segera berakhir, Setelah saya melapati dipanggil tante, Akhirnya kelar juga, Iya, Rekor, Rekor, Oke, Terima kasih, Buat Yongki, Dan juga Jose, Yang sudah, Aneh, Aneh, Melayanan, Yang sudah melayani, Sambal cinta tempat lagi, Terus hukum lagi, Yang belum melayani, Maksud kita bukan, Kalau belum dapat kesempatan, Dimana melayaninya, Biar cari bantuan di sini, Tadi basicnya, Biar kuat, Ya kan? Betul, Karena Tuhan sumber segalanya, Jadi skill semua talenta juga, Iya, Karena semua nggak perlu kalian kita sebenarnya, Kalau pelayanan itu dikasih kesempatan sama Tuhan, Dan kita bantu Tuhan, Bukan, Kita dikasih kesempatan, Kita syukur, Oke, Terima kasih semua, Sudah nonton podcast ini, Sampai jumpa di, Topik berikutnya, Bye, Bye, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Sub indo by broth3rmax